Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di pertemuan yang pertama ini Ijinkan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Injang Abdul Jabar Alamat rumah saya dari Kabupaten Ciamis Alhamdulillah dalam pertemuan sekarang Saya akan menerangkan pendidikan agama Islam Dan budi pekerti untuk kelas 10 Bab 1 Yaitu pentingnya mengendalikan diri Atau mujahadaan nafs Namun anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita lakukan hal-hal sebagai berikut Yang pertama kita siapkan alat tulis Yang kedua siapkan Al-Quran terjemah Yang ketiga pastikan kuota kalian masih ada ya Jangan sampai ketika kita menonton video kuota kita Kota kalian utamanya habis Nanti kalian tidak bisa menonton video saya sampai akhir Yang terakhir yang keempat Simak dengan baik dan kerjakan tugas dari Bapak Guru Kelima berdoa sebelum memulai pembelajaran Oke lah kita akan mulai pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini meskipun dalam sebuah video Berada dalam lindungan Allah SWT Kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Juga kita bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT Amin Ya Allah ya Rabbul Alamin Dalam pelajaran kali ini ada beberapa capaian yang harus kalian capai Yang pertama kalian harus bisa membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72 Sesuai kaidah tajwid dan makhrujul huruf yang tepat Yang pertama Yang kedua Yang kalian harus amati dan kerjakan Kalian harus bisa menyebutkan hukum-hukum tajwid dalam Surat Al-Anfal ayat 72 Dengan lancar dan juga fasih ya Yang ketiga Kalian harus berpilaku sesuai dengan anjuran Quran Surat Al-Anfal ayat 72 Yaitu menerapkan sifat mujahadah an-nafs Gitu Baiklah kita masuk ke dalam materi Yang pertama Mujahadah an-nafs atau kontrol diri mengendalikan diri kita Apa sih mujahadah an-nafs itu? Mengendalian diri atau kontrol diri dalam bahasa Arab itu disebut dengan mujahadah an-nafs Atau lebih tenar dengan sebutan mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita Sedangkan menurut istilah Mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri dan juga kepada orang lain Seperti iri, seperti tamak, serakah, rakus, mengumpat dan yang lain-lain Itu adalah mujahadah an-nafs yang harus kita tahan dalam diri kita supaya tidak terjadi keburukan untuk diri kita dan juga untuk orang lain Selanjutnya kita akan menerangkan ayat surat al-anfal ayat 72 Bisa dilihat, diperhatikan karena nanti kalian akan mendapatkan tugas Yaitu membaca dan juga menulis tajwid-tajwid yang terdapat dalam surat al-anfal ayat 72 Baik, Bapak akan menyotokan membacanya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Inna al-lazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim Wa anfusihim fi sabiilillahi wa al-lazina awan wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd Wa al-lazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walaayatihim min shayi Min walaayatihim min shayi'in hatta yuhajiru Wa in istansarukum fi ddini fa'alaykumun nasru illa ala qawmin baynakum Illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaqa Wa allahu bima ta'amaluna basir Nah nanti kalian, jadi harus perhatikan dalam ayat ini ada beberapa tanda-tanda huruf yang harus kalian sebutkan Juga tajud-tajudnya seperti apa Mungkin nanti Bapak akan mencontohkan seperti Inna, kenapa harus dibaca panjang Inna al-lazina Seperti itu Selanjutnya Arti dari al-anpal ayat 72 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah Serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin Mereka itu satu sama lain saling melindungi Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah Maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka Sampai mereka berhijrah Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama Maka kamu wajib memberikan pertolongan kesulit terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka Dan Allahumaha melihat apa yang kamu kerjakan Surat al-anfal ayat 72 Ada pun Ada juga hadis yang menerangkan tentang mujahadah anaps Dari Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW telah bersabda Bukanlah orang yang kuat yang menang dalam pergulatan Tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika ia marah Jadi hadis ini menerangkan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam perkelahian Orang yang kuat dalam pergulatan Bahkan orang-orang yang seperti badannya kuat Besar Tidak seperti itu Tapi orang yang benar-benar kuat Menurut Rasulullah SAW dalam hadisnya Adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika ia marah Ketika ia marah Ia berbicara tetap tenang Ketika ia marah Ia tutur katanya tetap lembut Itulah Kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut Mutafakun alaih Selanjutnya Apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku mujahadah anaps atau kontrol diri? Yang pertama meningkatkan sifat sabar kita dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap masalah yang timbul Itu adalah hikmah yang pertama Diri kita menjadi lebih tenang, santui, sabar Oke Yang kedua dapat mencegah perilaku buruk dari seseorang Itu yang kedua Yang ketiga mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan Yang keempat yang terakhir terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama Di antara hikmah-hikmah dalam surat bab pertama Terutama dalam Al-Anfal ayat 72 Di sini Bapak menyediakan tugas untuk kalian Tugas yang pertama Bacalah Quran surat Al-Anfal ayat 72 Dengan baik dan juga benar berupa rekaman video ya Tadi kan Bapak sudah mencontohkan membacanya seperti apa Silahkan kalian untuk ditiru bebas Mau dengan lagam apa Yang penting ada sebuah video Yang diberikan Surat Al-Anfal ayat 72 Diusahakan dengan makhurejul huruf yang baik Dan juga tajuinnya yang baik Yang kedua tulislah sebanyak-banyaknya hukum bacaan tajuin Yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 72 Seperti yang Bapak contohkan tadi Inna ladhina inna Contohnya Inna hukumnya gunna Musyadadah Karena alasannya Bernun bertajdin Seperti itu Al-ladhina aliflam syamsia Alasannya seperti itu terus Kalian tulis yang banyak dalam buku tulis ya Nanti dipotokan lalu dikirimkan dalam grup whatsapp Untuk absensi ketik hadir dalam kolom komentar Formatnya Bisa nama Kelas kalian Dan ucapan hadir Itu Yang terakhir Kirimkan tugas kalian di whatsapp grup Terima kasih Selamat mengerjakan Mohon maaf bila ada kekurangan dari Bapak Wa'illahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti Website kami Di pkbmalfatah.com Facebook PKB Malfatah Manajaya Instagram PKB Malfatah Subofficial Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like Comment Share And subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video PKB Malfatah Terima kasih telah menonton